Intro Erjen Verdi Sampo ditapkan tersangka Ini 5 Jendral Tim Sus yang menangani kasus Brigadir J bentukan Kapolri Kinerja Tim Khusus yang menangani kasus meninggalnya Brigadir Nobriansah Yosua Utabarat Atau Brigadir J di rumah Erjen Verdi Sampo patut dihargai Berikut informasi mengenai 5 sosok jendral anggota Tim Sus yang berhasil menemukan titik terang dalam penyelidikan kasus tersebut Kasus itu mulai menemukan titik terang jadi tetapkan Erjen Verdi Sampo sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022 Inilah 5 Jendral Anggota Tim Sus bentukan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo 1. Wak Kapolri Komjen Gatot Edi Pramono Komjen Gatot Edi Pramono memiliki peran sebagai pemimpin dan penanggung jawab Tim Sus dalam penanganan kasus Brigadir J Komjen Gatot Edi Pramono lahir Solo Sumatera Barat pada tanggal 28 Juni 1965 Merupakan pawira lulusan Akpol tahun 1988 Serta memiliki pengalaman dalam bidang reserse Komjen Gatot Edi Pramono Komjen Gatot Edi Pramono juga sempat masuk dalam daftar nama calon Kapolri sebelum Jendral Listio Sigit Prabowo akhirnya yang terpilih Kemudian yang kedua Erwasung Polri Komjen Agung Budi Marioto Komjen Agung Budi Marioto ditunjuk sebagai ketua Tim Sus penanganan kasus Brigadir J Komjen Agung Budi Pramono lahir di Cilacap Jawa Tengah pada 19 Februari 1965 Merupakan lulusan Akpol tahun 1987 Kemudian yang ketiga Kabar Restri Komjen Agus Andrianto Komjen Agus Andrianto lahir di Pelora Jawa Tengah tanggal 16 Februari 1967 Merupakan lulusan Akpol tahun 1989 Kemudian yang keempat Kabar Intel Kampolri Komjen Ahmad Doviri Komjen Ahmad Doviri lahir di Indramayu Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1967 Merupakan lulusan Akpol tahun 1989 Beberapa jabatan juga pernah diembannya Komjen Ahmad Doviri 5. Asisten Kapolri Bidang SDM As SDM Erjen Wahyu Widada Erjen Wahyu Widada lahir di Sleman daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 September 1969 Merupakan lulusan Akpol pada 1991 Beberapa jabatan juga pernah diembannya dalam struktur di kepolisian 5. Jenderal menurutkan sosok polisi yang menjadi penentu Dimana hasil penyirikan dalam kasus Brigadir C Akan menentukan reputasi lembaga Polri di mata publik Itulah informasi mengenai tayangan Jenderal Tim Susbentukan Kapolri dalam penanganan kasus kematian Brigadir C Yang berujung pada ditetapkannya Erjen Verdi Sambo sebagai tersangka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!